Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri. Beberapa desa di wilayah Kurs, Rusia pada selasa 26 September 2023 mengalami mati listrik setelah diserang drone Ukraina pada pagi harinya. Kurs yang berbatasan dengan Ukraina dijatuhi peledak di gardu listriknya. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, wilayah-wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina berulang kali menuduh pasukan Kiev menyerang infrastruktur sipil termasuk jaringan listrik. Gubernur Kurs Roman Starovoit, dikutip dari kantor berita AFB, mengatakan bahwa pada pagi hari, sebuah drone Ukraina menjatuhkan peledak ke gardu listrik di desa Snagos di distrik Korenevsky. Akibat kejadian itu, tujuh pemukiman terputus aliran listriknya. Tidak ada warga yang terluka. Tim darurat akan mulai menyalakan kembali aliran listrik segera setelah situasi memungkinkan. Snagos adalah desa kecil sekitar 10 km dari perbatasan Ukraina. Ukraina biasanya tidak mengaku bertanggung jawab atas serangan di perbatasan Rusia. Serangan ini terjadi 4 hari setelah Perdana Menteri Ukraina Denis Migal memperingatkan bahwa Rusia kembali menyerang infrastruktur energi Ukraina yang mengalami pemadaman besar-besaran pada tahun lalu. Demikian berita terkini terkait desa-desa di Rusia yang mati listrik akibat serangan drone Ukraina. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.